Halo para pecinta Battletrook Devons, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah tanpa basa-basi lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di kota Chuan Yun. Begitu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini perlahan mendekati kota, Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang aneh dan Xiaoyan pada saat ini melihat beberapa sosok yang melintas. Pakaian dari sosok-sosok ini membuat Xiaoyan merasa sangat familiar dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari aliansi dosian. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini menggumamkan nama aliansi dosian secara tidak sengaja. Kelompok Chang Sui pada saat ini tanpa sadar bertanya apakah mereka benar-benar dari aliansi dosian. Mata mereka pun pada saat ini seketika tertuju pada sosok-sosok yang dimaksud oleh Xiaoyan. Bagaimanapun aliansi dosian adalah musuh bagi seluruh dunia monster. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata sepertinya mereka bisa melihatnya dengan jelas. Sementara itu Ku Lin pada saat ini segera menoleh ke arah Chang Sui. Sosoknya lanjut bertanya kepada Chang Sui apakah Chang Sui ingin memberi tahu markas besar istana iblis leluhur. Chang Sui pun pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa mereka tidak perlu memberi tahu mereka. Orang-orang tua itu tentu saja akan mengetahui mengenai hal ini. Namun meskipun mereka tahu mengenai hal ini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepada orang-orang ini. Semuanya pada saat ini mengangguk karena faktanya memang demikian. Aliansi dosian ini benar-benar terlalu kuat di mata mereka. Oleh karena itu monster-monster tua ini benar-benar tidak akan berani mengambil tindakan jika berhubungan dengan aliansi dosian. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terlihat sedang berpikir dan bertanya-tanya. Mungkinkah ada sesuatu dalam diri tentu yang menarik perhatian aliansi dosian? Atau mungkin mereka juga disini untuk merebut 10 api iblis absolut? Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa mengkonfirmasi hal ini. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus melakukan penyamaran. Meskipun sosok yang dicari oleh aliansi dosian adalah Xiaofeng, tetapi Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun wajah Xiaoyan ini telah terungkap di dalam pertempuran ketika Xiaoyan berada di bintang Hongmeng. Xiaoyan khawatir akan ada sosok yang mengenalinya dan hal tersebut benar-benar akan menimbulkan permasalahan yang tidak perlu. Oleh karena itu untuk berjaga-jaga lebih baik Xiaoyan pada saat ini melakukan penyamaran. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali membungkus pedang berat misterius di belakang punggungnya. Xiaoyan juga mengeluarkan jubah hitamnya dan pada saat ini segera mengenakan tudung di kelapanya. Setidaknya pada saat ini penampilan Xiaoyan tidak akan mudah dikenali oleh orang-orang. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Changshui, dan yang lainnya pada saat ini sedikit terjekut. Mereka awalnya mengira bahwa Xiaoyan ini berasal dari aliansi dosian karena informasinya telah mereka dapatkan ketika Xiaoyan datang ke tempat mereka. Namun sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, tampaknya hubungan Xiaoyan dengan aliansi dosian ini tidak bersahabat. Changshui pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya, mungkinkah Tuan memiliki dendam terhadap aliansi dosian? Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini tidak banyak berbicara. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memasuki kota terlebih dahulu. Selain itu, lebih baik mereka berhati-hati untuk menjaga sesuatu yang tidak diperlukan. Semua orang pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini mereka segera memasuki kedalaman dari kota Chuanyun. Bahtera Xiaoyan juga perlahan merapat dan Changshui pada saat ini melambaikan tangannya untuk memasukkan bahtera ini ke dalam cincin penyimpanan. Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini mereka berbincang-bincang sejenak mengenai kota Chuanyun. Xiaoyan juga pada saat ini bertanya, bukankah kota ini seharusnya juga berada di bawah yuridikasi istana iblis leluhur. Changshui pun pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Begitu Xiaoyan dan yang lainnya mendekat pada saat ini, Xiaoyan bisa merasakan banyak tatapan aneh. Namun Xiaoyan tidak menatap ke arah sosok-sosok ini dan Xiaoyan hanya menyadari bahwa ada empat sosok yang memandang mereka. Sosok-sosok ini berada di loteng termewah yang berada di bangunan di sebuah kota. Terlihat seorang pria mengangkat bibirnya sedikit dan pada saat ini sedikit tersenyum. Ada wanita yang sangat cantik di hadapannya dan pada saat ini mereka terlihat berbincang-bincang. Sosok pria itu pun seketika akhirnya lanjut berkata sepertinya orang yang mereka tunggu sudah ada di sini. Mereka berempat benar-benar berkumpul dan ia benar-benar tidak menyangka mengenai hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, wanita yang berada di sampingnya pada saat ini tersenyum tipis dan bertanya apakah mereka semua memiliki api iblis. Jika begitu permasalahannya, maka apa yang diinginkan oleh yang mulia surga keempat benar-benar akan terlaksana. Menanggapi hal tersebut, pria ini pun seketika sedikit mengangguk dan lanjut menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa jika ceritanya benar seharusnya empat orang ini memiliki api iblis. Namun ia tidak pernah menyangka mereka berempat akan muncul di waktu yang bersamaan. Awalnya ia mengira mereka akan datang satu demi satu ke tempat ini. Namun hal ini benar-benar sebuah berkah karena ia akan bisa menghabisi mereka sekaligus. Mendengar hal tersebut, salah seorang pria di sisi lain pada saat ini segera berkata bahwa hal itu memang benar. Selain itu, yang terkuat di antara keempatnya mungkin adalah wanita itu. Fluktuasi orijin ki-nya tampaknya berasal di antara dogat bintang empat tingkat menengah. Dari informasi yang ia dapatkan bahwa wanita ini bernama Changshue. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun seketika mengangguk dan menatap ke arah sosok yang mereka maksud. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan sosok yang berada di loteng. Terlalu banyak aura di sekelilingnya dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa memperhatikan semuanya. Namun jika Xiaoyan bisa melihat sosok di atas loteng, Xiaoyan pasti akan mengenalinya secara sekilas. Pria ini mengenakan jubah bersisik putih memiliki rambut putih keperakan dengan alis yang juga putih keperakan. Ia memancarkan orijin ki- yang sangat kuat di tubuhnya. Xiaoyan belum pernah melihat kemunculan pria ini selama Xiaoyan berada di aliansi dosian. Namun Xiaoyan telah melihatnya di dalam ingatan dari Xiaofeng. Pria inilah yang pada saat itu memhabisi Xiaofeng ketika mereka menjalankan misi. Sementara itu di sisi lain, pria yang berambut perak ini segera memerintahkan seorang anggotanya yang bernama Wuguan. Ia berkata kepada Wuguan agar Wuguan segera pergi dan mengambil semua api iblis. Wuguan tidak perlu mempedulikan apakah mereka hidup atau mati. Jika mereka menyerahkannya secara sukarela, maka Wuguan bisa melepaskan mereka untuk tetap hidup. Sosok yang bernama Wuguan pun mengangguk dan ia pada akhirnya tiba-tiba menghilang dari Loteng. Saat berikutnya ia muncul. Ia pada saat ini telah mendatangi kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Wuguan pada saat ini dipenuhi dengan aura jahat dan berdiri tepat di hadapan kelompok Xiaoyan. Tanpa banyak basa-basi, Wuguan pada saat ini segera memerintahkan kelompok Xiaoyan untuk menyerahkan api iblis. Yang Mulia Surga Keempat berkata jika mereka mau menyerahkannya secara sukarela. Yang Mulia Surga Keempat tidak akan menghabisi mereka dan mereka akan dibiarkan pergi untuk melanjutkan hidup. Melihat pakaian dari Wuguan ini, Xiaoyan sekilas mengenali bahwa mereka berasal dari aliansi dosia. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiga sosok juga muncul di belakang Wuguan. Semuanya pada saat ini tidak memiliki aura yang lebih lemah dari sosok Wuguan. Mereka berempat memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya dengan mata dingin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya memandang ke arah orang-orang ini. Aliansi dosia cukup besar dan Xiaoyan juga tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi surga yang lebih tinggi. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mengenali sosok dari Wuguan. Namun ketika Wuguan menyebutkan kata yang mulia, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit berbinar. Sementara itu di sisi lain melihat kelompok Xiaoyan yang terdiam, Wuguan kembali mulai berteriak. Wuguan memerintahkan mereka berempat untuk segera menyerahkan api iblis kepada Wuguan. Mendengar hal tersebut, kelompok dari Changshui pada saat ini saling memandang. Ada tujuh orang yang pada saat ini berdiri di sini termasuk dengan kelompok Xiaoyan. Namun Wuguan secara langsung dan jelas menjelaskan kepada kelompok Changshui untuk menyerahkan api iblis. Dengan begitu dapat dilihat dengan jelas bahwa tujuan mereka ke sini bukan untuk mengincar Xiaoyan, melainkan mereka. Changshui dan yang lainnya pada akhirnya segera menyadari hal ini dan mereka pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan. Jika Xiaoyan pada saat ini memilih mundur, maka mereka benar-benar akan berada di dalam kesulitan. Bagaimanapun aliansi dosyan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan kekuatan masing-masing. Meskipun Wuguan juga merupakan kelompok beranggotakan empat orang, kekuatannya juga hanya berada di sekitar dogat bintang empat, tetapi dalam hal momentum dan sumber daya, masih terdapat kesenjangan mutlak di antara mereka dengan aliansi dosyan di ranah yang sama. Sementara itu di sisi lain, melihat kelompok Changshui yang pada saat ini masih terdiam, Wuguan kembali berkata dengan marah, sosoknya bertanya apa yang pada saat ini mereka masih tunggu. Ia benar-benar sudah tidak sabar dan jika semakin lama maka ia akan mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun perlahan mengangkat kelapanya tanpa memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Xiaoyan hanya mengelah nafas dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Xiaoyan lanjut berkata, Sebaiknya yang mulia mereka datang kesini karena mereka tidak memenuhi syarat. Kata-kata Xiaoyan ini seketika mengejutkan Gu Yuan dan yang lainnya. Xiaoyan bahkan tidak mundur selangkapun dan Changshui pada saat ini seketika merasa terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini memilih untuk tidak menyerah dan membela mereka. Xiaoyan selama itu di sisi lain, Gu Yuan pada saat ini benar-benar sedikit tertekan dengan kekuatan dari Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa keberanian orang ini benar-benar patut untuk dipuji. Ia benar-benar ingin tahu orang dari alam manakah yang tidak mengetahui nama dari alian si dosyan. Jika ia berbicara seperti ini, mungkin ia benar-benar akan dimusnahkan. Begitu Gu Yuan mengatakan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya sedikit menoleh dan berkata kepada Changshui dan yang lainnya. Xiaoyan menjelaskan agar mereka mengikuti Xiaoyan dan mereka tidak perlu menahan diri. Jika ia bisa membunuh, maka mereka hanya perlu membunuh. Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan dominan, Gu Yuan pada saat ini sedikit meledek. Ia berkata kepada Xiaoyan dan yang lainnya bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Sosoknya pada akhirnya lanjut memimpin untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Pedang berdarah juga pada saat ini segera muncul di tangannya dan segera ditebaskan ke arah Xiaoyan. Changshui dan yang lainnya juga menghadapi tiga sosok yang tersisa dan pertempuran benar-benar segera pecah. Suara tentang benturan logam pada saat ini segera terdengar dengan semua orang yang saling beradu. Gu Yuan juga segera merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari ujung pedangnya. Kekuatan ini menyebabkan rasa sakit yang pada saat ini bisa dirasakan oleh Gu Yuan. Tanpa sadar, Gu Yuan pun bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang sangat kuat. Mata sosok yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini seketika berkumpul di sekitar menatap ke arah pertempuran. Sementara itu pria berambut perak pada saat ini sama sekali tidak peduli dan masih aslik dengan wanitanya. Sementara itu di tengah benturan, Xiaoyan pada saat ini yang masih memegang pedang berat misterius segera meledek apakah itu saja kekuatan darinya. Mendengar hal ini, cahaya ganas pada akhirnya melonjak di mata Wu Yuan. Lautan orijin ki di tubuhnya juga meledak dan pada saat ini sosoknya kembali melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan orijin ki-nya tetapi hanya kilatan petir di lengan Xiaoyan. Lautan guntur seluas 2000 meter persegi sudah cukup untuk membuat Xiaoyan tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi sosok Wu Yuan juga berada di dogat bintang empat. Xiaoyan tanpa banyak bacot lagi segera berubah menjadi bayangan dan berhadapan dengan Wu Yuan yang juga menyerang. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Tawon beracun milik Xiaoyan juga segera dilepaskan. Tawon ini segera melesat ke arah salah satu orang yang sedang bertarung sengit melawan kelompok Changshui. Begitu sengatnya menusuk dengan keras, pada saat ini terdengar ratapan yang tragis. Jeritan ini juga membuat Wu Yuan kehilangan fokusnya dan pada saat yang bersamaan, Wu Yuan yang sedikit menoleh merasakan adanya krisis hidup dan mati dan ia segera kembali memalingkan wajahnya ke arah Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tinjuk yang terbukus api dan guntur benar-benar menghantam wajahnya dengan keras. Bersamaan dengan ledakan yang garing, pada saat ini Wu Yuan pun langsung terlempar mundur. Namun ia dengan cepat menstabilkan sosoknya, tetapi meskipun begitu, tentu saja Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat ganas dan Xiaoyan segera kembali melesat di udara. Sosok Xiaoyan mengajar Wu Yuan dengan lengan yang pada saat ini masih ditutupi api dan guntur. Tinju keras pada saat ini kembali jatuh dengan ganas ke arah Wu Yuan yang mengangkat lengannya. Wu Yuan melonjakan Ori Jinki untuk memblokir tinju dari Xiaoyan. Namun tinju Xiaoyan yang tidak masuk akal ini pada akhirnya benar-benar mengalahkan pertahanan Wu Yuan dalam sekejap. Sosok Wu Yuan terpelintir dan kembali terlempar mundur setelah menerima pukulan Xiaoyan. Seteguk besar darah juga terciprat dengan tubuh yang pada saat ini terlihat semakin menyedihkan. Setelah ia mentabilkan sosoknya, ia pada akhirnya segera mengatur nafas. Kecepatan pemulihan dari Dogat benar-benar mencengangkan selama sarangannya tidak fatal. Tetapi tentu saja di sisi lain Xiaoyan tidak ingin membuang banyak waktu untuk Wu Yuan. Selama masa pemulihan Wu Yuan ini, Void Shuttle di mulut Xiaoyan pada akhirnya sudah berputar dengan liar. Tanpa banyak penundaan lagi, Void Shuttle pun segera melesat ke arah Wu Yuan dan Xiaoyan benar-benar berniat melenyapkannya. Void Shuttle pada saat ini menembus kehampaan dan aura yang sangat kuat pada saat ini seketika melonjak. Suara angin yang memakakan telinga juga pada saat ini menyebar ke segala arah. Void Shuttle tanpa banyak penundaan lagi langsung menembus ke arah jantung dari Wu Yuan. Tiba-tiba mata Wu Yuan pun meredup dan pada saat ini Wu Yuan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar begitu kuat dan tegas di dalam serangannya. Wu Yuan yang selalu memiliki aliansi dosen sebagai pendukungnya tidak pernah memiliki musuh yang kuat seperti Xiaoyan. Hal itu dikarenakan begitu mereka mendengar nama aliansi dosen, mereka memutuskan untuk mundur tidak seperti Xiaoyan. Bersamaan dengan Wu Yuan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan pada saat ini sosoknya melihat Xiaoyan yang melintas. Xiaoyan pada saat ini memegang pedang berat misterius dan siap bergerak ke arahnya untuk menyerang kelapa dari Wu Yuan. Wu Yuan pada saat ini seketika melotot dan meskipun jantungnya telah tertusuk. Tetapi hal ini tidak bisa membunuh seorang dogat dan Wu Yuan kembali meraung dengan gila. Wu Yuan berteriak sekuat tenaga ketika meminta Yang Mulia Surga keempat untuk menyelamatkannya. Pria berambut perak di atas loteng juga pada saat ini sedikit terkejut. Suara ini seketika membuatnya merasa khawatir dan sosoknya seketika menghilang dan muncul untuk menyelamatkan Wu Yuan. Namun begitu ia sampai pada saat ini suara Wu Yuan tiba-tiba terhenti. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah Wu Yuan yang kelapanya berlumuran darah dan daging. Vitalitasnya juga benar-benar lemah karena Xiaoyan benar-benar telah menghantamkan pedang berat misteriusnya ke kelapa Wu Yuan. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan api di telapak tangannya dan segera menempelkannya ke pedang berat misterius. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan teriakan tajam dari pria berambut perak pada saat ini seketika terdengar. Sosoknya berteriak bahwa sosok Xiaoyan ini benar-benar sangat berani bersama dengan teriakannya yang terdengar. Pada saat ini tekanan yang kuat juga melonjak. Momentum ledakan di tubuhnya pada saat ini segera menyebar ketika ia melihat Xiaoyan hendak menghabisi Wu Yuan. Sosoknya pada saat ini juga melesat untuk menghentikan pergerakan dari Xiaoyan. Namun di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berhenti dan Xiaoyan benar-benar tampak tidak takut dengan momentum kekuatannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar melesatkan api yang langsung menyelimuti Wu Yuan yang berdarah. Kekuatan api Xiaoyan yang kuat pada saat ini benar-benar merubah seorang dogat menjadi abu dalam sekejap tanpa perlawanan. Pria berambut perak ini pun bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Namun begitu ia mendekat, seluruh lengannya pada saat ini tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Pupil pria berambut perak itu pun tiba-tiba menyusut tajam dan sosoknya pada saat ini kembali mundur. Ada ekspresi panik di matanya dan pada saat ini ia seketika menemukan ada seutas benang emas yang tipis. Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam melihat ke arah Wu Yuan yang benar-benar dihancurkan menjadi abu. Jiwanya yang meluap juga pada saat ini tidak dilepaskan oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan api dari Xiaoyan ini pada akhirnya jiwa dari Wu Yuan juga benar-benar dilenyapkan. Pria itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang semakin ganas dan lengannya yang terputus pada saat ini tumbuh dengan cepat. Namun meskipun begitu kejadian ini membuat pria berambut perak itu tidak berani menganggap enteng Xiaoyan. Adegan yang dilakukan oleh Xiaoyan ini juga seketika membuat banyak orang di sekitar menghala nafas. Mata mereka semua terfokus kepada Xiaoyan. Mereka merasa bahwa tidak ada aura iblis di dalam tubuh Xiaoyan yang berarti Xiaoyan bukan dari alam 10.000 iblis. Oleh karena itu dengan cara ini maka aliansi dosian setidaknya tidak akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan pada saat ini menyipit melihat sosok yang baru saja muncul. Tanpa sadar ada niat membunuh dibalik Xiaoyan yang pada saat ini mengenakan jubah. Xiaoyan menyadari bahwa orang ini adalah satu-satunya yang tersisa dalam kebencian Xiaofeng. Jika Xiaoyan bisa menyelesaikannya di sini maka Xiaoyan akan menghilangkan beban di dalam hati Xiaofeng. Namun meskipun begitu kekuatan pria berambut perak ini jelas jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Dilihat dari mementumnya kekuatan pria berambut perak ini mungkin telah mencapai tahap menengah dogat bintang 5. Oleh karena itu lautan orijin ki dari sosok ini sepertinya telah mencapai setidaknya 2,5 juta. Jika dibandingkan dengan Xiaoyan yang memiliki 360 ribu. Jika Xiaoyan mengandalkan lautan bintang uniknya Xiaoyan hanya memiliki total 720 ribu. Perbedaan jarak di antara keduanya benar-benar berkali-kali lipat dan jelas seperti itu benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak sarana dan kartu trufta tapi jarak ini benar-benar sangat jauh. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan menghela nafas karena Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk mundur. Xiaoyan pun sedikit menoleh untuk melihat kepertempuran di antara Changshui dan yang lainnya yang belum berakhir. Namun pada akhirnya mereka secara bertahap pada saat ini berada di atas angin. Sosok yang telah disengat oleh lebah beracun milik Xiaoyan dengan cepat terluka parah. Dengan begitu ia juga kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara waktu. Itulah yang pada akhirnya membuat kelompok Changshui pada saat ini sedikit lagi sepertinya akan memperoleh kemenangan. Sementara itu di sisi lain pria berambut perak pada saat ini merendahkan suaranya dan berbicara dengan dingin. Kemarahan di matanya semakin sulit untuk disembunyikan ketika ia bertanya apakah ia tahu siapakah sosok pria berambut perak ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menjawab pria tersebut dengan tatapan dingin. Xiaoyan berkata apakah hal ini penting atau tidak. Jika ini tidak penting sebaiknya mereka tidak perlu banyak berbicara omong kosong. Mendengar hal tersebut sosok yang melihat surga keempat pada saat ini berkata bahwa ini benar-benar menarik. Tampaknya ia berhadapan dengan idiot yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Karena Xiaoyan berani membunuh orang yang berasal dari aliansi dosyen. Maka ia akan menghubur Xiaoyan dengan seluruh klan yang berada di belakangnya. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini melangkah dalam kehampaan dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga tidak menunjukkan tanda-tandanya ketakutan. Suara Xiaoyan juga perlahan keluar dengan nada dingin ketika berkata bahwa sosok yang mulia dari aliansi dosyen benar-benar sulit untuk diatur. Tetapi karena ia memiliki ide ini maka Xiaoyan akan menghabisinya. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya dengan keras. Void shuttle kembali melesat ke arah sosok dari yang mulia surga keempat. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini yang mulia surga ke-9 pun sedikit menyipitkan matanya. Ia pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah senjata dari teknologi stiks kuno. Tampaknya Xiaoyan benar-benar memiliki sesuatu tetapi hanya saja Xiaoyan hanyalah seorang dugat bintang empat. Setelah selesai berbicara pedang pada akhirnya muncul di hadapannya dan ia segera mengarahkan pedang tersebut ke arah void shuttle. Keduanya berhantaman dengan keras menimbulkan percikan api yang berterbangan kemana-mana. Tumbukan dasyat ini juga membentuk gelombang kejut yang sangat dasyat. Di tengah-tengah banturan ini pada akhirnya pedang yang mulia surga ke-9 mundur 1 cm. Meskipun hanya sedikit tetapi hal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa void shuttle milik Xiaoyan benar-benar jauh lebih kuat. Namun meskipun begitu yang mulia surga ke-4 pada saat ini kembali bergerak dan berubah menjadi bayangan. Ia langsung mengegam pedang berwarna darah miliknya dan pada saat ini langsung mengalahkan void shuttle. Yang mulia surga ke-4 pun melampaikan pedang panjang di tangannya dan pada saat ini sosoknya kembali meledakkan momentum yang kuat. Jutaan lautan bintang di belakangnya pada saat ini mengeluarkan aura yang menakjubkan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia adalah orang yang menghargai bakat. Tidak menjadi permasalahan karena Xiaoyan telah membunuh Wuguan. Jika Xiaoyan ingin bergabung dengan aliansi Doshan maka mereka bisa melupakan semuanya. Tetapi jika Xiaoyan menolaknya maka Xiaoyan benar-benar akan segera dihabisi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit meledak ke arah yang mulia surga ke-4. Xiaoyan berkata bahwa takkan lama lagi aliansi Doshan tidak akan lagi memiliki nama sosok keluarga Jin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan mata dari yang mulia surga ke-4 pada saat ini benar-benar menyusut. Ia menyadari maksud dan kata-kata dari sosok Xiaoyan ini. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan tahu apa yang Xiaoyan bicarakan. Hanya seorang dogat bintang 4 saja benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Yang mulia surga ke-4 pun seketika melonjakan kekuatannya dan niat membunuh kembali melintas di wajahnya. Sosoknya pada saat ini mengambil langkah maju dan lautan bintang yang megah menyapu bersamanya. Di bawah kekuatan seperti itu semua orang yang menyaksikan pertempuran seketika memutuskan untuk mundur. Bangunan di dekatnya juga pada saat ini benar-benar rata dengan tanah. Xiaoyan juga pada saat ini mengangkat sedikit kelapanya tetapi tidak ada rasa takut di wajah Xiaoyan. Sebaliknya sebuah cahaya menyala di tangan Xiaoyan dan pada saat ini sebuah labu harta karun seketika muncul. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan harta karun untuk berhadapan dengan yang mulia surga ke-4. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera berteriak ketika meminta labu harta karun untuk menghabisi yang mulia surga ke-4. Sosok pria kecil pada saat ini terbang keluar dari labu harta karun di hadapannya. Sosoknya memegang pedang dan tampak tidak berbahaya. Namun bagi mereka yang berhadapan dengan sosok ini mereka akan bisa merasakan kekuatan absolut. Sosok berandal yang tampak tidak mencolok ini benar-benar memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Pada akhirnya dengan memegang pedang dan kecepatan yang sangat cepat sosoknya menikam ke arah yang mulia surga ke-4. Meskipun pedangnya ini kecil tetapi angin dari pedang yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Yang mulia surga ke-4 juga tidak berani mengabaikannya dan pedang panjangnya pada saat ini segera dilesatkan. Kedua pedang pada akhirnya segera bertemu tanpa banyak penundaan. Tabrakan yang memekakan telinga pada saat ini segera melonjak dengan lapis demi lapis seriak energi yang menyebar dengan cepat. Di saat yang sama sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera melesat. Meskipun berandal dari labu harta karun ini sangat kuat tetapi serangan kuatnya ini tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu Xiaoyan harus menggunakan periode waktu ini untuk menyerang yang mulia surga ke-4. Kerjasama Xiaoyan bersama dengan berandal dari labu pada akhirnya benar-benar segera terjadi. Yang mulia surga ke-4 juga pada saat ini terlihat kewalahan. Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini masih bisa mengimbangi pergerakan Xiaoyan dengan berandal dari labu. Namun situasi yang menekan ini tidak berlangsung lama karena segera berandal dari labu itu pun berhenti menyerang. Sosoknya kembali masuk ke dalam labu harta karun. Kerjasama Xiaoyan ini masih belum bisa membuahkan hasil dan Xiaoyan sedikit menggertakkan giginya. Xiaoyan pun segera mundur dan pada saat ini Xiaoyan melihat kesembilan mata pada labu harta karun yang tertutup. Tentu jika Xiaoyan ingin menggunakan labu harta karun tersebut maka Xiaoyan harus membiarkan labu harta karun ini terus menerus menelan jiwa. Hanya dengan menelan cukup banyak jiwa barulah labu harta karun ini akan bisa meledak dengan kekuatan yang dasyat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari yang mulia surga ke-9 juga menstabilkan sosoknya. Ia menatap ke arah labu yang berada di tangan Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ada cukup banyak harta karun di dunia ini. Ia benar-benar semakin penasaran dari manakah Xiaoyan berasal. Namun secara logika hal-hal seperti itu seharusnya hanya akan muncul di aliansi dosian. Setelah selesai berbicara ekspresi yang mulia surga ke-4 pun kembali berubah menjadi dingin. Lautan orijinki yang agung pada saat ini kembali menyelimutinya. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiaoyan izinkan ia menunjukkan perbedaan di antara Xiaoyan dan dirinya.